Boleh satu lagi? Ketika wanita sedang menstruasi, boleh baca Al-Quran menggunakan gadget? Bukan kita, mungkin anda yang menstruasi, saya tidak. Kami, wanita. Boleh menggunakan gadget membaca Al-Quran ya? Disini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau megang, itu sepakat tidak boleh. Ada yang mensyaratkan sudah pakai tisu atau yang lainnya. Kalau baca, ada menyebutkan tidak. Dilarang. Kenapa dilarang? Karena keadaan sedang tidak suci. Sedangkan Al-Quran suci. Tidak menyentuh Al-Quran itu, kecuali orang-orang yang disucikan. Maka saat sedang tidak suci itu, boleh dia belajar tentang hukum-hukum tajwid. Tafsir-tafsirnya. Atau kalau mau ikuti bacaan, jangan diniatkan baca. Kata Iman Malik bisa dipatah-patah di situ. Misal, kita mau belajar Al-Fatihah yang benar. Bisa diminta Ustadz bacakan, kita terpatah-patah untuk niat baca, tapi bacanya untuk belajar, bukan menyengaja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat talakiknya, tafahimnya, dan sebagainya. Ini barangkali gambaran-gambaran demikian. Tapi saya berikan berita gebera, sebagai penutup bagi para kalangan kaum hawa. Ada hadis sahih di Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah. Kalau ada seorang hamba sedang sakit udhur, atau dalam keadaan safar, maka kalau dia gak mampu mengerjakan amalan rutinnya, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Anda biasa misalnya baca Quran, baca Quran, kemudian sakit gak bisa baca, maka pahalanya tetap diberikan sempurna. Kata para ahli fikir yang lainnya, ini hadis berlaku juga bagi perempuan yang sedang sucinya. Saat sucinya, baca Quran, solat, sunnah, baca Quran, solat, sunnah, begitu sedang tiba masyidnya, maka dituliskan semua pahalanya tanpa dikurangi sedikitpun. Maka saya berikan pesan kepada para perempuan, mirsa dimanapun anda berada, manfaatkan masa suci itu untuk beramal soleh yang banyak, karena kalau masa monopos itu tiba, maka keadaan akan kembali seperti laki-laki, dan masa-masa istimewa itu tidak dapat dilahir kembali. Sekiranya itu ya. Maka mirsa dimanapun anda berada, mari kita hidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Seakan hampa orang mendapati Ramadan, tapi tidak dekat dengan Al-Quran. Jika Ramadan tahun ini belum mampu anda mendekat dengan Al-Quran, anda harus menunggu tahun depan. Itu pun jika Allah perkenankan anda hidup. Semoga doa kita dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sucikan hati dan khusukan permohonan kita kepada Allah. Alhamdulillah, Rabbil Al-Adabim. Allahumma laka alhamdukama yanbagi lijalali wajikal kareem wa li'afi bin sultani. Allahumma salli wa salli wa salli wa balik ala habibikal kareem wa rasulika al-mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin wa an-anihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ji'ali al-Quran as-sahiban lana fi dunia wa syafi'an lana fi al-akhirati ya Rabbil alamin. Ya Allah kami mencintai Al-Quran. Mohon jadikan Al-Quran semagi sahabat terindah kami di dunia. Dan memberi syafaat terbaik kami saat di akhirat. Allahumma zayyin ya Allah kulubana binuri Al-Quran. wa nawir lisanana wa abzharana binuri Al-Quran. Ya Allah mohon hiasi ya Allah hati kami yang paling dalam dengan cahaya Al-Quran. Dan terangi lisan kami, pandangan kami dengan penerangan-penerangan dari Al-Quran. Allahumma ji'ala ya Allah min muhibbil Al-Quran lili kareem. Ya Allah mohon jadikan kami termasuk para pecinta Al-Quran. Min ahlika wa khasati. Termasuk orang-orang yang kekhususkan dalam hadis dan lisan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ya Allah. Allahumma ya arhammarahimin adkhillah al-jannata ya Allah. Ma abaina wa ummahatina ka ahli Al-Quran lili kareem. Allah kami mohon naikkan status kami di akhirat sebagai ahli Al-Quran yang mampu menganding ayah kami, ibu kami, ibunda yang telah mengandung kami, melahirkan kami, ayah anda yang dengan pelu keringatnya merawat kami. Mohon berikan kesempatan pada kami untuk membalas jasa mereka berdua. Khususnya di akhirat kelak sebagai kebanggaan bagi seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma ya Allah bifadzika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursaleen wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Iman dan taqwa Ramadhan bulan mulia Sambutlah dengan bahagia Merhaban ya Ramadhan Iman dan taqwa